Masayi dan Termiadi resmi pisah rumah tanpa status pernikahan yang jelas. Walau begitu, Termiadi masih mengunjungi rumah hanya untuk menengok anak-anaknya. Bercerai ini yang saya tahu tersangka ini kalau datang ke rumah saya nggak pada dalam keadaan normal, pasti abis minum dulu. Tapi kalau untuk masalah bawa pisah saya nggak tahu. Semenjak pisah sama bapak, katanya mama kamu sedang dekat sama laki-laki ya? Iya? Iya pak ada. Tapi bapak jangan bilang dengan ibu ya. Reni takut pak. Soalnya kata ibu Reni nggak boleh ceritakan siapa-siapa. Terus siapa laki-laki itu? Namanya Udin pak. Udin. Kayaknya nggak asing nama itu. Ya mungkin ya. Selalu diiniin sama emaknya kali pak. Karena ya saya tuh terserang aja, sering nanya anak-anak itu. Terutama anak saya yang nomor dua. Asik dong kamu nak ada cowok mama di rumah. Rasa cinta ternyata masih ada. Tarmi Adi terbakar api cemburu mendengar kedekatan mantan istri dengan seorang pria bernama Udin. Tunggu-tunggu. Lu yang namanya Udin kan? Iya Kang saya Udin. Wah lu Udin anaknya Mangkahar nih? Iya kan? Gua pikir siapa lu Udin? Hah? Iya Kang saya Udin anaknya Mangkahar. Ya itu lu masih saudara sama gue. Berarti lu tau si Aya itu mantan istri gua. Iya kan? Kenapa lu sering ngajak dia ke cafe? Ngaku. Iya kan? Saya nggak tau Kang sumpah. Saya berarti sumpah saya nggak tau Kang. Ah lu. Saya juga nggak ada hubungan apa-apa sama istri Aya Kang. Bohong lu. Berarti sumpah saya Kang. Udah udah udah. Pergi sana. Pergi loh. Loh. Pergi yuk. Saya sempat negur. Dia cuma tidak mengakui. Gimana pak cedat mantan negur gini? Oke itu. Kamu ini sering ke cafe sama mantan gua. Kata saya. Mantan saya. Enggolah Kang Ade orang. Ih. Siapa kali gering jalan sama dia? Katanya tuh. Oh. Nah. Itu aja pak. Saya sekali itu dan. Sama yang sebelum kejadian. Din. Udah sih Din. Kalau emang lu bener-bener sama bini gua mah. Malamnya itu. Gui Kang sumpah. Enggak. Atau dia tuh. Waktu pun berlalu. Semakin hari bunga-bungaan cinta antara Udin dan Masahi pun semakin tumbuh. Tepat di malam tahun baru. Keduanya resmi menjalin kasih. Aku tuh pengennya tiap hari tuh sama kamu terus. Aku tuh udah nyaman banget sama kamu beneran. Dan aku tuh pengen banget jadi bagian dari hati kamu. Hmm? Ceritanya. Kamu nembak aku nih. Sarah BG. Sini sini sini. Hah? Mau kan. Kamu jadi pacar aku. Tapi bukan cuma jadi pacar loh. Sekaligus jadi calon istri aku. Ya kamu mau nikah sama saya. Dia bilang. Ya saya balik tanya. Saya justru ragu apa kamu mau nikah sama saya. Kan usia kami kan berbeda jauh kan. Udin tuh lahiran 87. Aku 78. Jadi anakku tuh banyak. Aku bilang kan. Ya Udin siap. Kata dia Udin siap kok. Kata dia. Ya memang kita tuh punya rencananya habis lebaran ini memang. Tarmiyadi yang masih menyimpan rasa sayang pada Mas Sayi kembali mendatangi rumah dengan niat mengajak rujuk. Namun siang itu Mas Sayi tak menemui Tarmiyadi. Bi. Bi. Mas Sayi ada Bi. Enggak ada. Lagi sekarang sama anak-anak. Oh gitu. Begini Bi. Jujur aja. Kedatangan saya kesini. Sebenarnya saya kepengen banget rujuk sama Mas Sayi. Tolong dibanti ya Bi ya. Enggak sedih. Aku rujuk sama tukang judi dan pemabuk itu. Coba nanti Bibi ngomong ya. Bibi Sahi ya. Benar. Mudah-mudahan bisa ya. Bibi Sahi. Kayak ada orang dalam? Enggak ada. Bibi cuma sendirian. Enggak ada siapa-siapa. Benar? Benar. Bibi jangan bohong. Bibi enggak bohong. Yaudah deh. Kalau gitu saya pamit pulang ya. Makasih ya Bi. Ya. Ya kalau untuk masih sayang ya. Enggak tahu ya. Cuman. Kalau emang dia ngomong-mubalik lagi. Kalau ngomong sama aku gak pernah. Cuman kalau sama keluarga iya. Saya tunggu sampai kapan aja. Sampai dia sadar. Dia bilang gitu kan. Terus. Terus. Ya karena akunya udah gak suka ya. Kayak mana loh. Bahaya! Hati-hati-hati. Kalau kamu gak kok, kamu, kamu. Kamu bisa awal, kamu. Kamu bisa awal. Ini kita udah bisa sakit ya. Sayang... Sayang... Sayang.. Sayang. Kamu kuhat yan. Sampai jumpa.